Edian, 300 triliun rupiah untuk Jegal Anis, Ustadz Pentolan Kedron Pendukung Anis lagi-lagi tebar fitnah dan hoaks keji, gunakan isu Cina PKI untuk naikkan citra Anis. Sekarang ini Indonesia akan dicengkram oleh Cina. Kalau bahasa akademiknya oligarki, di belakangnya ada PKC, Partai Komunis, Cina. Kalau kita mencermati apa yang dikatakan oleh Andri Kurniawan tadi, itu benar-benar bullshit, benar-benar berita bohong, hoax, dan benar-benar penyesatan, dan penuh dengan fitnah. Sehingga akhirnya, Cina menyiapkan dana 300 triliun untuk menghabisi Bapak Anis Baswedan. Desain besar dan bukan riak-riak kecil saja. Mereka terus melakukan propaganda berulang-ulang di daerah supaya narasi PKI dan komunis dan kebencian terhadap Cina semakin terbenam di dalam benak dan akhirnya meledak di dalam perlawanan. Semua medsos, buzzer-buzzer disiapkan untuk menghabisi Pak Anis Baswedan dengan biaya 300 triliun. Bertindak teras seperti apa Anis? Menggebuk mereka atau malah menyusui mereka? Setahu saya, sejak Anis memimpin Jakarta, sudah ratusan miliar rupiah dia keluarkan dan disalurkan untuk banyak ormas yang dulu mendukung dia. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Ustadz Provokator Spesialis PKI Andri Kurniawan berada di Kubu Anis Baswedan. Ancaman disintegrasi terbukti nyata, Kubu Anis ancam disintegrasi setelah Ustadz Provokator Andri Kurniawan bangga diperkenalkan Anis. Via Twitter 26 Mei, Anis bangga kenalkan Ustadz Provokator Andri Kurniawan saat berada di pesantren Darul Mutakin Turan Malang. Kehadiran Ustadz Provokator Spesialis PKI Andri Kurniawan di Kubu Anis menjadi peringatan keras bagi seluruh anak bangsa. Dalam video lawas, Andri pernah menuduh PBNU menjalankan proyek adu domba umat islam yang didanai kemenga. Dan kini dalam video ceramahnya yang beredar di media sosial, Andri Kurniawan menuduh Indonesia saat ini dikuasai komunis Cina. Bahkan dalam videonya, si Ustadz menyebut bahwa Cina menyiapkan dana sebesar 300 triliun untuk menjekal Anis. Andri Kurniawan juga menuding bahwa seluruh media televisi ditutup sebagai salah satu upaya menjekal Anis. Andri juga memfitnah KPK yang dipimpin Firly Bahuri dan Kepala Staf Presiden Mudoko sebagai penggerak para bazar untuk menyerang Anis. Hal-hal seperti di atas ketika dipercayai oleh mayoritas masyarakat kita, maka ilmu pengetahuan di negara ini karena artinya tidak dibutuhkan ahli dan ilmuwan dalam berbagai bidang, sudah cukup jadi ulama atau Ustadz saja untuk bisa berbicara segala hal dan dipercayai. Akhirnya, Indonesia menjadi negara agama bukan negara hukum. Untungnya banyak masyarakat yang sudah mulai pintar. Mereka sudah paham siapa yang pantas didengarkan ketika berbicara politik dan siapa yang bisa dipercaya ketika membahas hukum, ekonomi, dan lain-lain. Ulama sendiri bagiannya adalah berbicara soal tafsir kitab suci, hadis, dan ilmu agama lainnya. Tapi masih saja ada orang yang mengaku Ustadz namun nekat berbicara politik. Salah satunya ya si penceramah Andri Kurniawan. Ustadz pendukung Anis ini selalu saja membuat kaduh. Video hoax itu menjadi laris manis dan jadi gorengan keji para haters. Para pengonsumsi hoax dan pendabar kebencian ingin mengadu domba dan mencari keuntungan dengan video provokatif yang keji dan biadak. Provokasi keji dan fitnahnya itu sangat berbahaya bagi kesatuan dan persatuan kerakunan umat beragama dan mengotori nilai-nilai yang termaktub dalam majaran Islam. Ulahnya si Ustadz Andri ini juga mencederai citra ulama yang sopan, halus, dan lemah lembut dalam bertutur dan bersikap. Bahkan si Ustadz juga memanfaatkan mimbar di masjid untuk memprovokasi umat agar membenci pemerintahan Jokowi dan menaikkan citra Anis sebagai job res. Ngeria kalau video ini terus dibiarkan dan si Andri Kurniawan tidak menarik ucapan fitnah dari ceramahnya. Oleh karena itu sebelum semua ulah dan perbuatan keji si Ustadz Tentolan Kadrun ini menjadi virus yang sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa, sudah saatnya orang ini dilaporkan ke polisi agar diproses hukum sesuai undang-undang yang berlaku sahi di negara ini. Pemerintah harus bertindak tegas dengan ceramah yang kontennya benar-benar keji dan berisikan fitnah yang kejam. Jangan sampai rakyat terus diracuni dengan ceramah agama yang berisikan racun fitnah dan hoax yang keji. Pak polisi, tolong segera ciduk pencerama yang provokatif ini karena masih bergerliah dan menebar berbagai fitnah juga kebencian di mana-mana. Bukti video sudah ada, silakan KPK dan Pak Muldoko jangan diamkan juga fitnah ke pihak Anda. Baris Krimpolri, tolong bantu karena ini adalah negara hukum. Dengan demikian, maka NKRI tercinta ini akan bebas dari orang-orang yang munafik, penghasut, dan provokator ulung yang memanfaatkan agama sebagai wadah empuk untuk memuluskan niat busuknya itu. Bagaimana menurut Anda? Modiar Anjlok Total Survei SMRJ Ungkap rakyat makin tak suka pada Anies Bukan naik tapi makin ambiar Demokrat ancam tinggalkan? Terkenal saja itu belum cukup untuk bisa membuat pemilih langsung memilih calon presiden. Selain dikenal, seorang calon juga harus disukai. Nah, kesukaan kepada calon-calon presiden ini yang diakini ikut menentukan keputusan pemilih dalam memilih calon presiden. Nah, diantara yang tahu, yang menyatakan suka kepada Prabowo itu 80%. Lalu, diantara yang tahu juga, yang mengatakan suka dengan Anies, Baswedan, 68%. Dan yang suka kepada ganjar, dari yang tahu 82%. Jarak antara ganjar dengan Anies itu misalnya, itu selesai 18%. Untuk kita bisa yakin, memang ganjar di atas Anies. Ini kalau bicara mengenai nama cawapres, kan kewenangannya ada di cawpres. Jadi, bagi demokrat, yang terpenting kepastian berlayarnya. Anies Baswedan ini tampaknya semakin panik. Karena apa? Karena mungkin dia sendiri ini sudah tahu bahwa kemungkinan besar dia akan gagal nyapres di pemilu 2024. Survei nasional terbaru SMRC tanggal 30 April 7 Mei menunjukkan ganjar Pranowo terus melesat. Dengan meraih dukungan 39,2%. Sedangkan Prabowo stagnan di angka 32,2%. Sedangkan Anies Baswedan terjun bebas di angka 19,7%. Berpengalaman dalam membangun kata-kata yang menurut penilaian Anies, bisa menjadikan Jakarta sebagai kota maju dan rakyatnya sejahtera. Hebat bukan? Tapi ngibul aja tuh bisanya. Tapi ya begitulah, mau dibranding seperti apapun, mau dijual dengan narasi tingkat tinggi sekalipun, elektabilitas Anies bakal tetap anjol. Karena memang masyarakat sudah mengenal Anies sebagai orang yang menyengsarakan rakyat. Panyak orang yang menganggap Anies sebagai orang yang acuh kepada kepentingan rakyat. Hal itu karena ula Anies sendiri yang cuma mementingkan kepentingan pribadi daripada masyarakat yang dipimpinnya. Bahkan nih, hasil survei teranyar indikator politik Indonesia menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur Jakarta itu terus menurun sejak Juli 2022. Dalam simulasi tiga nama yang dilakukan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies secara berturut yaitu 29,4% Juli 2022, Oktober 2022 di angka 28,4% Januari 2023 24,2% Februari 2023 24,4% April 22,2% Awal Mei 21,8% Akhir Mei 18,9% Elektabilitasnya pun kini terpaut sangat jauh dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang ada di posisi kedua dengan elektabilitas 34,2% Dan menahan Prabowo 38%, di sisi lain pernyataan ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat Andi Arief, pria urgensi sosok Cawapres bagi Anies, menuai dinamika di internal. Apalagi Andi Arief mengungkapkan Partai Demokrat akan mengevaluasi dukungan kepada Anies. Kemarin Andi mendukah lambatnya deklarasi Cawapres menjadi penyebab elektabilitas Anies mengalami tren penurunan dalam sejumlah lembaga survei akhir-akhir ini. Dengan hipotesa itu, Demokrat menurut Andi bakal mengusulkan kepada Anies agar segera mendeklarasikan pasangan Cawapres-Cawapres pada Juni 2023. Mengevaluasi dukungan? Apakah ini kata lain dari Demokrat yang bakal cabut dukungan jika ketumnya nggak jadi Cawapres Anies? Waduh, makin suram ya nasib Anies. Meskipun masih banyak parpol yang belum memutuskan dukungan, namun hal ini sudah menunjukkan jika Anies bisa jadi akan kalah, bahkan gagal jadi Cawapres di 2024. Dan, manuver-manuver yang selama ini mereka pertontonkan kepada kita adalah bukti bahwa mereka akan melakukan seribu satu macam cara untuk menyerang lawan politiknya. Mereka berpikir ini cara yang sangat canggih dan keren, padahal rakyat sudah paham betul apa yang menjadi niat terselubung dari komplotan mereka. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda?